Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Yanugrah vlog ya udah lama ya enggak ada video baru jadi langsung be video kali ini aku mau ngechat body motor atau mau ngeri pen bodi motor Mio sporty ini moternya Mio sporty kalau tahunnya tahun berapa juga aku enggak tahu jadi motor ini motor temenku eh warna aslinya warna putih jadi ini di stiker gitu ya stiker scotlet jadi nanti kita lepas dulu stikernya ini mau di ripen jadi warna polis grey kayak gini nih polis polis grey kodenya 9112 aku ngeri pennya pakai ditun premium ini untuk warnanya kalau untuk warna dasarnya pakai primer grey 9120 terus nanti clearnya clear gloss 9128 pakai ditun premium semua jadi sebenarnya motor ini kemarin udah aku ripen yang bagian depannya ya cuman belum ke record dan juga kemarin motornya mau dipakai makanya aku kerja cepat gitu kan nah jadi nanti hasilnya kayak gini warnanya polis grey ia lebih ke warna kayak hiru gitu ya nah jadi langsung aja kita buka dulu bodi belakangnya terus sekalian behelnya juga behelnya sekalian mau dicet warnanya kata yang punya juga mengikuti warna bodi aja ya udah aku ngikut aja jadi sekarang tinggal kita bongkar bodinya bongkar bodinya terus keletekin apa scotletnya terus mungkin kalau di masih ada stiker bawaan motornya kita lepas dulu terus baru di amplas untuk amplasnya aku pakai dua macam jadi ini ada yang yang amplas kasar dia yang ukuran 180 nih untuk yang kasar kalau untuk yang halusnya aku pakai yang 500 jadi nanti di amplas kasar dulu untuk ngilangin cat up ripen cacetnya yang lama cat bawaan motornya terus baru di amplas halus oke langsung aja kita buka dulu cupnya nah jadi ini bodinya udah kelepas tadi sekitaran berapa baut yang harus dilepas jadi tadi untuk melepas behel ada empat baut dua disini dua disini terus untuk bodi yang disininya yang kecil bodi yang disini yang kecil itu dua baut disini terus untuk bodi sampingnya ada satu disini terus di bawah dibawah ada tiga baut jadi untuk bodi sampingnya ada empat baut nah jadi sekarang tinggal kita tinggal kita tinggal kita kletekin aja scotletnya terus kita kletekin juga apa namanya stiker jelas stiker bawahnya ini terus nanti baru kita amplas nah jadi apa namanya scotletnya udah dilepas dan stiker bawahnya ini terus kita kletekin juga di kekuatan motornya juga udah dilepas agak susah yang lepas stikernya karena apa udah lama juga udah tahun-tahun nah jadi sekarang tinggal kita amplas pakai amplas yang kasar dulu jadi nanti amplas yang kasar dulu kalau udah rata baru pakai ya baru pakai yang halus dan juga pas di amplas jangan lupa dikasih air biar amplasnya lebih awet nah jadi ini udah di amplas udah di amplas kasar terus udah di amplas halus halus juga tuh udah apa namanya udah di keringin juga jadi sekarang tinggal kita masuk ke warna dasar jadi untuk warna dasar ini pertama kita tipis aja terus baru untuk lapis kedua nya agak tebel dan terserah mau berapa lapis kalau aku sih mungkin kisaran dua lapis kalau enggak tiga lapis kita masuk ke ke warna dasar primer gray kemurata dan juga pasti udah terlalu yain hidup kaki terlihat hidup kaki wang kemarin makasih di selamat menikmati nah jadi ini udah masuk warna dasar tapi belum rata soalnya eh tipis dulu kita lihat apa ada masih kayak bopeng-bopeng atau bekas stiker gitu kan jadi itu kita tunggu sekitar 5 menit nanti baru masuk ke lapis berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jadi ini udah lapis kedua udah lumayan ketutup rata udah mulai ke lapis yang tebal jadi ini karena dia udah mulai tebel kita tunggunya udah agak lama nih kisaran 15 menit sampai 20 menit biar dia kering maksimal Okay selamat menikmati jadi ini udah lapis ketiga jadi lapis kedua tadi ditunggu sekitar 20 menit lebih kalau nggak salah tadi sampai kering ini udah masuk lapis ketiga dan mungkin ini lapis terakhir ya tunggu sekitaran 20 menit lebih juga biar keringnya maksimal ini juga behelnya dan untuk 12345 item ini ya sekitar satu kaleng cukup ya udah udah habis jadi tinggal kita tunggu dulu itu kering sekitar 20 menit lebih biar keringnya maksimal soalnya disini udah mulai musim hujan juga jadi udaranya enggak terlalu panas gitu tinggal ditunggu nanti baru kita naik ke cat utamanya ini udah masuk ke warna utama yang apa polis Gray jadi ya mungkin kayak warna dasar tadi sih lapis pertama tipis dulu terus lanjut lapis kedua agak tebel lapis ketiga terus aja kayak gitu jadi sekarang kita lapis lapis ke petak lapis pertama dulu yang tipis ini lapis pertama eh warna utamanya ya polis Gray ya lumayan lah tipis-tipis dulu ini juga udah sekitar lima menit lebih jadi sekarang kita naik ke lapis lapis kedua biar cepet ini udah lapis kedua udah mulai udah mulai tebel tapi ini titunggu sekitar 20 menit lebih ya biar keringnya maksimal ini juga belnya udah udah lapis kedua jadi tinggal kita tunggu sekitar 20 menitan lagi habis itu ya lihat cuaca lah ya kalau cuacanya masih terang lanjut lapis ketiga kalau enggak ya mungkin besok kita lanjutin soalnya ini udah sore juga udah udah sekitar jam 4 lebih di tinggal kita tunggu aja nah jadi ini udah hari kedua hari setelahnya karena kemarin udah terlalu sore ya jadi nggak sempet juga buat apa namanya ngelapis yang terakhir sebenarnya sebenarnya sih sempet cuman takutnya kalau cuaca kurang panas nanti catnya juga kurang maksimal hasilnya daripada nanti pulang lagi kan mending sabar aja nah jadi ini hari ini tinggal kita lapis warna utamanya tinggal lapis yang terakhir lapis yang ketiga terus baru nanti di clear jadi hasilnya lapis kedua kemarin sekarang tinggal tinggal kita lapis yang ketiga aja ini udah yang lapis ketiga terus terakhir ini juga behelnya udah jadi tinggal kita tunggu sampai setengah jam lebih ya udah kering nah jadi sekarang tinggal kita clear clear gloss yang lapis pertama tipis aja jadi kita clear dulu lapis pertama tipis-tipis baru nanti lanjut kayak sebelum-sebelumnya mungkin ya tiga lapis mungkin juga bisa lebih ini udah clear lapis pertama lapis-tipis aja jadi teksturnya masih grow apa apa geronjal-geronjal gitu nya masih tipis nanti kita tunggu sekitar lima menit 10 menit lah ya habis itu baru kita lapis kedua mulai agak tebal lagi ya kayak yang sebelum-sebelumnya lah sama aja selamat menikmati lapis kedua udah tuh udah mulai tebel ya udah mulai rata di kita tunggu ya kisaran 10 menit atau 20 menit lebih lah ya lebih lama dari yang pertama biar keringnya maksimal biar nanti lapisan terakhirnya lebih mantap udah tinggal tunggu aja jadi ini udah lapis terakhir udah lapis ketiga lapisan yang paling tebel masih basah ya tidak kelihatannya ini behelnya juga udah tuh tinggal nunggu kering ya kalau normalnya nunggu kering sekitar setengah jam ya cuman jangan dipasang dulu soalnya kalau langsung dipasang biasanya ini catnya belum terlalu kering karena lapisannya kan tebal otomatis keringnya juga lama jadi kalau untuk aman sih kalau aku mungkin ya mungkin besok lah baru dipasang ke bodi motornya jadi untuk hari ini mungkin cukup sampai sini lanjut besok aja kali ya jadi ini udah hari selanjutnya karena kemarin jaga-jaga aja ya soalnya takut nanti kalau belum kering aku paksain pasang ke motor nanti kalau disentuh dia masih belum kering nanti ngecap ngecap jari lah atau apalah jadi ini hasilnya udah siap dipasang itu juga ada dasber bawahnya jadi kemarin apa pilotnya masih besoknya masih besok jadi kata yang punya motor cat aja ke dasber bawahnya soalnya kemarin kan dia warna putih gitu di dialer udah nyari-nyari warna hitam nggak ada lagi kosong inden lama kan jadi katanya cat aja ya udah dicat itu bawahnya juga di sekarang tinggal kita pasang ke motornya selamat menikmati 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 jadi ini sudah dipasang cupnya udah sama depan belakang warnanya udah sama idek bawahnya juga ya not bad lah ya lumayan lah nah jadi misalnya misalnya ada yang nanya habis berapa kaleng kalau habis berapa kaleng sih tergantung kalian ya maunya gimana kalau mau tipis-tipis ya paling berapa kaleng aja gitu cuman kalau aku ini kan sengaja aku buat tebal biar nanti kalau misalnya kesenggol apa nyangkut gitu dia nggak langsung letek tuan soalnya dia tebal ya mungkin orang-orang ada itunya masing-masing aja jadi untuk kali ini gini aja videonya jangan lupa like comment and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh